A.R.E.M.A. FC resmi mendaftarkan dua pemain baru untuk putaran kedua BRI Liga 1-2022 Hal tersebut terungkap dari daftar pemain baru yang dirilis PT Liga Indonesia baru untuk putaran kedua BRI Liga 1 Bursa transfer BRI Liga 1-2022-2023 untuk tengah musim telah dibuka pada tanggal 2 Januari tahun 2023 lalu Sejauh ini, Singo Edan masih belum menunjukkan aktivitas yang cukup menjanjikan di bursa transfer Belum ada pemain baru yang diumumkan Sementara, tiga pemain memutuskan untuk pindah ke klub lain Hashim Kipu menjadi pemain pertama yang pindah Dia bergabung dengan Madura United Setelah itu, ada Irsyad Maulana dan Hanis Sagara yang berpisah dengan Singo Edan Kedua pemain tersebut sudah diumumkan sebagai pemain baru Persita Tangerang Lalu, siapa dua pemain baru Arema FC? Menurut data pendaftaran pemain baru yang dirilis PT Liga Indonesia baru pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 Arema FC secara resmi memasukkan dua pemain baru dalam skuad mereka Walaupun sebenarnya kedua pemain bukan benar-benar baru Arema FC memasukkan nama Kusedia Hari Yudo dan Shaiful Anwar dalam daftar pemain untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 Nama mereka memang tidak masuk dalam skuad Arema FC pada putaran pertama lalu Hari Yudo dan Shaiful Anwar sejatinya sudah menjadi bagian skuad Arema FC sejak awal musim 2022-2023 Namun, mereka tak didaftarkan karena mengalami cedera Mereka difokuskan untuk menjalani pemulihan Kini, nama mereka sudah masuk dalam skuad Arema FC Mereka sudah disahkan pada tanggal 12 Januari tahun 2023 Jika tidak terkendala cedera dan masalah lain Secara administrasi mereka sudah bisa dimainkan pelatih Javier Roca Semoga memberikan angin segar buat Arema FC di setiap lini yang akan ditempatinya